Asal Usul Danau Lipan, Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai. Provinsi ini memiliki sebuah tempat yang dahulunya berupa lautan. Tempat tersebut bernama Muara Kaman. Dahulu kala, garis pantai berada di berubus kampung Muara Kaman Hulu. Sekarang Muara Kaman adalah kota kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. Muara Kaman memiliki sebuah danau yang disebut dengan Danau Lipan. Namun tidak seperti danau-danau lainnya, Danau Lipan lebih menyerupai padang rumput yang penuh semak-semak pada musim kemarau dan tergenang air pada musim penghujan. Bagaimana bisa sebuah padang luas yang berisi rumput dan semak-semak bisa disebut sebagai danau? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di Kalimantan Timur terdapat sebuah kerajaan yang memiliki bandar besar. Kerajaan tersebut memiliki bandar besar yang dikunjungi kapal-kapal dari berbagai kerajaan lainnya. Perdagangan yang maju membuat rakyat hidup makmur dan berkecukupan. Kerajaan tersebut juga dikenal karena memiliki putri yang sangat cantik jelita. Putri tersebut bernama Putri Aji Bedarah Putih. Selain dikenal akan kecantikannya, Putri Aji Bedarah Putih juga dikenal dengan kepandaian dan kebijaksanaannya. Kecantikan Putri Aji Bedarah Putih bahkan terdengar hingga ke berbagai negeri hingga ke negeri Cina. Tujuan Raja Cina tersebut ternyata untuk melamar Tuan Putri Bedarah Putih. Kapal-kapal rombongan Raja Cina merapat pada bandar besar di depan istana Putri Aji Bedarah Putih. Raja Cina pun menduruni kapalnya dengan pakaian kebesarannya. Putri Aji menyambut rombongan Raja Cina dengan ramah di Balairung Istana. Selamat datang, Yang Mulia. Terima kasih mau berkunjung ke istana kami yang sederhana ini. Terima kasih untuk sambutannya, Tuan Putri. Benar yang dikatakan orang-orang. Selain rupawan, Anda juga sangat menjaksana. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk... Maafkan saya. Tentunya Yang Mulia kelelahan setelah berlayar jauh selama berhari-hari. Karena itu, sudah kami siapkan hidangan ala kadarnya. Silahkan Yang Mulia dan rombongan menikmatinya. Putri Aji ternyata sudah tahu maksud kedatangan Raja Cina. Karena itu, Putri Aji mempersilahkan Raja Cina untuk makan terlebih dahulu. Yang tidak diketahui oleh Raja Cina, Ternyata jamuan makan tersebut merupakan rahasia Putri Aji untuk menguji Raja Cina. Silahkan dinikmati hidangannya, Yang Mulia. Sungguh lezat makan ini. Sang putri sepertinya kehilangan selera makan. Sebenarnya, apa yang terjadi? Makanan di sini sungguh enak sekali Ternyata Putri Aji merasa jijik dengan cara makan Raja Cina yang jorok Sang Raja makan langsung dengan menyesapnya dari piring tidak menggunakan tangan Hal itulah yang membuat Putri Aji kehilangan selera makan Putri Aji tidak hanya merasa jijik tetapi juga tersinggung Raja Cina dianggapnya tidak menghormati tuan rumah dengan cara makan seperti itu Akhirnya acara makan tersebut selesai Putri Aji dan Raja Cina melanjutkan pembicaraan di Balairung Istana Yang Mulia Putri Aji sungguh saya mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga untuk sambutan dan nyamuan yang luar biasa Namun tujuan utama saya datang menemui Tuan Putri adalah untuk meminang Tuan Putri Semoga Tuan Putri Aji berkenan menjadi permaisuri di kerajaan yang saya pimpin Yang Mulia Raja Cina, terima kasih untuk pujiannya yang saya hidangkan hanyalah makanan sederhana Untuk pinangan yang mulia, maafkan saya tidak bisa menerimanya Semoga yang mulia tidak tersinggung dengan penolakan saya Raja Cina merasa tidak senang dengan penolakan yang dilakukan oleh Putri Aji Kenapa Tuan Putri menolak pinangan saya? Saya tidak menyukai cara makan yang mulia Seorang manusia sudah seharusnya makan dengan menggunakan tangan Bukan langsung dengan menyesatnya Setelah lamarannya ditolak Maka Raja Cina segera menuju ke kapalnya Dan memerintahkan para juridnya bersiap untuk menyerang Istana Putri Aji Raja Cina pun segera memimpin penyerbuan ke Istana Putri Aji Serangan besar-besaran dilakukan ke Istana Putri Aji Ribuan panah tiada henti menghujani Istana Putri Aji Pasukan Putri Aji tidak tinggal diam Mereka membalas menyerbu pasukan Cina dengan menghujani anak panah Saling menghujani anak panah terjadi untuk beberapa lama Korban berjatuhan di kedua belah pihak Setelah saling menghujani dengan anak panah Lama-kelamaan pasukan Cina berhasil mendekati gerbang Istana Setelah berhasil mendekati gerbang Istana Beberapa orang prajurit Cina yang dilindungi Tameng Membawa kayu besar berusaha menjebol pintu gerbang Istana Para prajurit Putri Aji berusaha memanah prajurit Cina Yang hendak menjebol pintu gerbang Istana Akhirnya pintu gerbang Istana Putri Aji jebol Setelah pintu gerbang Istana jebol Pasukan Cina segera masuk Dan terjadi pertempuran sengit di halaman Istana Pasukan Putri Aji semakin terdesak Pertempuran semakin mendekat ke balai rung Istana Putri Aji yang menyaksikan pertempuran tersebut semakin cemas Bahwa pasukannya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi Menghadapi serangan pasukan Cina Para dewa tolonglah rakyatku Jadikan sepah-sepah daun sirih ini Menjadi lipan yang menghancurkan Raja Cina dan seluruh pasukannya Selesai berdoa Putri Aji segera memakan daun sirih yang dipegangnya Lalu Putri Aji menyemburkan daun sirih yang dikunyahnya Kunyahan daun sirih Putri Aji berubah menjadi lipan yang besar-besar Sementara itu pertempuran sengit masih berlangsung di halaman Istana Meskipun terdesak pasukan Putri Aji masih terus memberikan perlawanan Pantang menyerah Para prajurit dari kedua belah pihak terkejut Dan seketika menghentikan pertempuran Karena melihat ribuan lipan keluar dari Istana Lipan-lipan tersebut hanya menyerang pasukan Cina Pasukan Cina segera melarikan diri keluar Istana menuju kapal-kapal mereka Raja Cina pun tidak luput dari serangan lipan-lipan tersebut Sang Raja segera berlari terbirit-birit menuju kapalnya Karena kewalahan diserang lipan Pasukan Cina segera masuk ke kapal dan berusaha pergi secepatnya dari pantai Muarakaman Namun lipan-lipan tersebut tidak memberi ampun Kapal-kapal pasukan Cina semua diserang lipan Begitu pula dengan Raja Cina Lipan-lipan tersebut mengerugutinya hingga tewas Kapal-kapal pasukan Cina akhirnya tenggelam di pantai Muarakaman Tidak ada satu kapal pun yang selamat Keanehan pun terjadi Laut yang menjadi tempat tenggelamnya kapal-kapal pasukan Cina Tiba-tiba menjadi dangkal dan membentuk hamparan padang yang luas Hamparan padang luas yang dipenuhi rerumputan inilah Yang kemudian dikenal dengan nama Danau Lipan Sedangkan Putri Aji menghilang secara gaib Setelah mengirimkan lipan-lipan untuk menyerang pasukan Cina Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam zona waktu Indonesia bagian tengah Provinsi yang beribu kota di Samarinda ini memiliki julukan Benua Etam yang artinya adalah daerah tempat kita berasal Provinsi Kalimantan Timur juga terkenal kaya dengan kebudayaan yang telah berusia ratusan tahun Salah satu kebudayaan tersebut adalah Festival Eraw Festival Eraw merupakan festival yang diselenggarakan untuk melestarikan salah satu bentuk kebudayaan milik masyarakat Kutai Bahkan Festival Eraw sekarang sudah terdaftar di International Council of Organization of Folklore Festivals and Folk Arts Sebuah organisasi internasional di bawah UNESCO Eraw memiliki akar kata dari bahasa Kutai Eroh Yang artinya adalah ramai, ribut, triuh, atau suasana yang penuh kegembiraan Festival ini diadakan untuk mengingat kisah seekor naga yang menghantarkan seorang putri ke tanah Kutai Nah, bagaimana kisah tersebut? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini Dahulu kala, terdapat sebuah kampung yang bernama Hulu Dusun Kampung tersebut dipimpin oleh seorang petinggi dusun dan istrinya yang bernama Babu Jaruma Meskipun sudah berusia lanjut, namun petinggi dusun dan istrinya tidak kunjung diberi keturunan Setiap hari mereka berdoa agar segera diberi keturunan Hingga suatu hari, kampung Hulu Dusun dilanda hujan badai selama berhari-hari Warga tidak ada yang berani keluar rumah karena takut dengan hujan yang disertai angin kencang dan petir Sudah tujuh hari lamanya badai melanda kampung Hulu Dusun Pak, persediaan kayu bakar kita sudah habis Sedangkan aku mau memasak Petinggi Hulu Dusun hanya diam dan memikirkan sesuatu Untuk sementara, biar kayu atap ini kita gunakan sebagai kayu bakar Nanti kalau badai ini sudah berhenti, aku bisa mencari penggantinya Ketika sedang membelah kayu atap rumahnya Petinggi Hulu Dusun terkejut melihat ada seekor ulat di dalam kayu Begitu pula babu jarumah Terlebih lagi, ulat tersebut terlihat memandang ke arah petinggi hulu dusun dan babu jarumah Dengan tatapan seolah-olah ingin dirawat oleh mereka Ketika petinggi hulu dusun mengambil ulat tersebut Keanehan pun terjadi Suara hujan, angin ribut, dan petir yang menggelegar Tiba-tiba saja berhenti Kampung hulu dusun yang selama tujuh hari berturut-turut dilanda hujan badai Tiba-tiba menjadi cerah seketika Petinggi hulu dusun dan babu jarumah Merawat si ulat dengan sangat baik dan penuh kasih sayang Layaknya anak mereka sendiri Setiap hari babu jarumah dengan sabar selalu memberikan daun-daun segar sebagai makanan ulat tersebut Hari berganti minggu Minggu berganti bulan Bulan berganti tahun Ulat tersebut semakin lama semakin besar Dan setelah sekian lama dirawat oleh petinggi hulu dusun dan istrinya Ulat tersebut berubah menjadi seekor naga yang besar Petinggi hulu dusun dan istrinya terkejut bukan main melihat naga tersebut Tetapi mereka pun tetap menyayangi naga tersebut Sebagaimana mereka merawat ulat kecil Malam harinya Petinggi hulu dusun bermimpi bertemu dengan seorang putri Ayah anda Ananda sekarang sudah besar Dan pasti akan membuat penduduk kampung ketakutan Karena itu izinkan ananda untuk pergi Buatkanlah tangga agar ananda bisa turun ke bawah Pagi harinya petinggi hulu dusun menceritakan tentang mimpinya kepada babu jarumah Mereka berdua kemudian membuat tangga yang terbuat dari bambu di depan rumah Tangga yang dibuat dari bambu tersebut sudah jadi Ketika hendak turun naga berpesan kepada kedua orang tuanya Petinggi hulu dusun terkejut Suara naga sama persis dengan suara putri dalam mimpinya semalam Ayah anda dan ibunda Ketika ananda telah menuruni tangga ini Maka hendaklah ayah dan ibu mengikuti kemana ananda pergi Ayah anda jangan lupa membakar wijen hitam Serta taburkan beras kuning ke tubuh ananda Jika nanti ananda telah masuk ke dalam sungai Maka ikutilah buih yang muncul di permukaan sungai Sang naga segera menuruni tangga Petinggi hulu dusun membakar wijen hitam Dan babu jarumah menaburkan beras kuning ke tubuh naga Setelah menuruni tangga tersebut Naga pergi menuju ke sungai Mahakam Petinggi hulu dusun dan babu jarumah Terus mengikuti sang naga Sambil membakar wijen Serta menaburkan beras kuning Ketika sampai di sungai Mahakam Sang naga segera menceburkan dirinya ke dalam air Petinggi hulu dusun dan babu jarumah Mengikuti naga dengan menaiki perahu kecil Naga tersebut berenang ke hulu dan ke hilir Berturut-turut sebanyak tujuh kali Kemudian naga tersebut berenang ke kiri dan ke kanan Tepian batu berturut-turut sebanyak tiga kali Naga pun kemudian menyelam Tidak lama setelah naga menyelam Terjadi hujan badai yang dahsyat dan petir menyambar ke sana kemari Petinggi hulu dusun segera mendayung perahunya ke tepian Badai tersebut tidak berlangsung lama Cuaca pun kembali cerah Dari tepian sungai Petinggi hulu dusun dan istrinya mengamati permukaan sungai Mahakam Mereka mencari dimanakah naga tersebut berada Di atas permukaan sungai Mahakam yang tenang tersebut Tiba-tiba muncul buih yang berwarna-warni seperti pelangi Buih tersebut semakin lama semakin meninggi Di puncak buih tersebut terlihat sebuah cahaya yang sangat terang Buih tersebut perlahan-lahan menghilang Petinggi hulu dusun dan istrinya melihat naga yang sedang menjunjung sebuah gom Tubuh naga semakin naik ke atas Petinggi hulu dusun dan istrinya terkejut melihat makhluk aneh sedang menjunjung naga Makhluk aneh tersebut dikenal dengan nama Lembu Suwana Makhluk yang tubuhnya seperti lembu namun berkepala singa Di kepalanya terdapat mahkota emas yang berkilauan Makhluk aneh tersebut juga memiliki belalai dan gading panjang seperti gajah Kulitnya bersisik seperti ikan Dan punggungnya terdapat dua sayap seperti burung elang Naga kemudian memberikan gom tersebut kepada petinggi hulu dusun dan babu jarumah Alangkah terkejutnya mereka Melihat gom tersebut berisi seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan lucu Setelah memberikan gom berisi bayi perempuan Sang naga pun kembali menyelam Tanpa berbicara apapun Tubuh sang naga perlahan-lahan tenggelam ke dalam air Petinggi hulu dusun dan babu jarumah sangat bahagia Karena doa mereka dikabulkan oleh Tuhan Bayi perempuan yang cantik dan lucu tersebut mereka rawat dengan penuh kasih sayang Bayi perempuan tersebut kemudian diberi nama Putri Karang Melenu Bertahun-tahun kemudian Putri Karang Melenu tumbuh menjadi gadis dewasanan cantik jelita Di kemudian hari Putri Karang Melenu menikah dengan Aji Batara Agung Dewa Sakti Raja pertama dari Kerajaan Kutai Kertanegara Dari Putri Karang Melenu inilah kelak lahir para raja dari Kerajaan Putai Kertanegara Burung gagak merupakan jenis unggas yang bisa dijumpai di Indonesia Burung gagak memiliki nama ilmiah Corvus corex Burung gagak termasuk jenis hewan yang memakan apa saja Mulai dari biji-bijian, buah-buahan, serangga, ikan, hewan-hewan kecil lainnya hingga bangkai Burung gagak merupakan hewan omnivora yaitu hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan Burung gagak tersebar dan bisa ditemukan pada hampir seluruh penjuru dunia Kecuali di benua Amerika bagian selatan Pada zaman dahulu, burung gagak tidaklah berwarna hitam sebagaimana yang kita lihat sekarang ini Ternyata burung gagak pada zaman dahulu berwarna putih bersih Tetapi bagaimana ceritanya burung gagak bisa berwarna hitam pekat seperti sekarang ini Mari kita simak dalam cerita berikut Suatu hari ada seekor ular sanca yang berjalan lemas karena kelaparan Cuaca yang sangat panas dan rasa lapar membuat tubuh ular sanca berkeringat Sembunyi di mana hewan-hewan itu? Tahu saja kalau aku sedang lapar berat Panasnya Ular sanca tiba-tiba mendengar suara air gemericik Kepala ular sanca menoleh kesana kemari mencari arah suara air tersebut Ular sanca akhirnya menemukan sumber suara gemericik air tersebut Ular sanca sangat gembira karena menemukan sebuah sungai kecil di saat cuaca sangat panas Wah segar sekali Ketika sedang asyik berendam Tiba-tiba ular sanca melihat banyak ikan berenang di sekitarnya Makanan Makanan Ular sanca yang sudah sangat kelaparan tidak menunggu lama Segera dia menangkap ikan-ikan yang berenang di dekatnya Namun sayang ikan-ikan tersebut berenang dengan sangat gesit Melihat ikan-ikan yang sulit ditangkap Ular sanca kemudian mengambil nafas panjang untuk mengumpulkan tenaga Ular sanca kembali memburu ikan-ikan tersebut dengan tenaga yang lebih kuat Ikan-ikan berenang semakin gesit Ular sanca mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menangkap ikan Bahkan kepalanya sampai masuk ke dalam air sampai setengah tubuhnya Kepala ular sanca keluar dari dalam air sambil menggigit sesuatu Namun tidak lama kemudian wajah ular sanca menjadi marah Karena yang digigitnya ternyata hanya sebongkah batu bukan seekor ikan Ular sanca menjadi sangat geram karena tidak satu ekor pun ikan yang berhasil dia tangkap Tetapi ular sanca tidak patah semangat Dia mendapatkan ide untuk menangkap ikan-ikan tersebut Ular sanca menggigit sebuah pohon di pinggir sungai Sedangkan ekornya melilit sebuah pohon di seberangnya lagi Ternyata ular sanca mencoba mengeringkan aliran sungai Rencananya berhasil Air sungai mulai surut dan ikan-ikan menggelepar kehabisan air Tanpa disadari ular sanca sepasang mata mengawasi apa yang dilakukan oleh sanca tersebut Burung gagak pun ternyata punya rencana licik Burung gagak terbang melesat menuju ikan-ikan yang menggelepar kehabisan air tersebut Burung gagak dengan pelan dan hati-hati berjalan mengendap-endap ke arah ikan-ikan Burung gagak kemudian memakan ikan-ikan di sungai Sambil makan burung gagak tidak lupa mengawasi ular sanca yang masih saja membendung aliran sungai Sedangkan ular sanca yang bersusah payah membendung aliran sungai Sedang membayangkan memakan ikan-ikan sampai perutnya kenyang Burung gagak yang rakus itu pun memakan ikan terakhir yang ada di sungai Burung gagak pun terkejut mendengar suara sendawanya sendiri Dia pun menutup mulutnya sambil menoleh ke arah ular sanca Ular sanca yang sedang membayangkan memakan ikan-ikan hasil jerih payahnya pun terkejut mendengar suara sendawa Dia segera melepaskan gigitannya dan menoleh ke belakang Ular sanca pun melihat seekor burung gagak yang terlihat kekenyangan Hei gagak, berani sekali kamu menghabiskan ikan hasil jerih payahku Aku sangat lapar, maka kamu yang harus aku makan Ular sanca yang sangat marah tersebut segera mematuk burung gagak Gagak yang ketakutan segera terbang melarikan diri Burung gagak yang kekenyangan tersebut tidak kuat terbang jauh Dia hinggap di sebuah dahan pohon Ternyata ular sanca yang marah tidak berhenti mengejar burung gagak Burung gagak yang terkejut tersebut segera terbang lagi Ular sanca pun terus mengejarnya Kemana pun burung gagak pergi selalu dikejar oleh ular sanca Burung gagak kemudian lari ke sebuah perkampungan Dia berharap ular sanca tidak akan berani mengejarnya di sebuah kampung Dugaan burung gagak keliru Dari kejauhan terlihat ular sanca masih mengejarnya Burung gagak menjadi panik Burung gagak tersebut kemudian masuk ke dalam dapur Dia melihat ada bekas perapian dari arang hitam yang banyak Burung gagak tiba-tiba punya ide Dia masuk ke dalam bekas perapian arang tersebut Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi hitam legam terkena sisa-sisa arang Burung gagak yang sudah berubah menjadi hitam legam tersebut Kemudian pergi ke semak-semak di belakang rumah Mencari tempat persembunyian Hei kamu burung hitam Burung gagak segera menoleh ke asal suara Dan menemukan ular sanca sudah berada di hadapannya Ular sanca mengendus-endus burung gagak Sepertinya dia mencurigai burung yang berwarna hitam tersebut Hei kamu burung hitam Apakah kamu melihat burung gagak? Dia sedang bersembunyi di daerah ini Burung gagak rakus itu telah menghabiskan semua ikan tangkapanku Kalau ketemu Dia pasti akan kumakan Kalau dia berhasil sembunyi Akanku kutuk dia agar menjadi hitam Dan jelek seperti ini Ular sanca kemudian pergi meninggalkan burung gagak yang masih berdiri dengan gemetar Ular sanca sepertinya tidak mengenali burung gagak sudah berwarna hitam tersebut Sejak saat itulah burung gagak menjadi hitam legam untuk selamanya akibat dikutuk oleh ular sanca Burung gagak kadangkala mengeluarkan suara gag, gag Agar tidak dimakan oleh ular sanca Terima kasih telah menonton!